Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kakak bisa memutar streaming musik dari HP, tablet atau alat lainnya hanya dengan menggunakan koneksi Bluetooth Nah di awal kakak sudah dengar ya kak ya untuk testimoni soundnya Jadi tunggal lagi ya kak ya untuk kakak yang berminat order Langsung aja ya kak ya kepoin di marketplace online kami di Shopee, Lazada, Tokopedia dan Bukalapak Untuk linknya sudah kita cantumkan di bio deskripsi Selain marketplace yang sudah kita sampaikan tadi, kakak juga bisa order by WA, IG dan Facebook ya Oke kita lanjut ya kak, untuk yang satu ini berupa box aktif dan sebelahnya ini berupa box pasif Untuk tombol bagian atas itu ada beberapa yang bisa dipakai nantinya Untuk yang pertama ada mode, ada pause atau jeda, ada previous dan ada next Oke kita lanjut ke tombol mode Tombol ini berfungsi untuk memindah option input musik ya kak Seperti line input ke aux input, ke bluetooth input, atau ke input yang lain ya kak Nah selanjutnya ada tombol play atau pause Tombol ini bisa dipakai untuk memulai musik atau menjeda musik ya kak Berikutnya ada tombol preview, tombol ini bisa dipakai untuk memutar musik sebelumnya Nah sedangkan untuk yang tombol next ini berfungsi untuk memindah lagu selanjutnya ya kak Untuk yang paling atas ini berupa USB input, kakak bisa memakai dengan sambungan flash disk atau card reader ya Oke kita lanjut di bagian depan ya kak, disini ada beberapa tombol yang bisa digunakan juga nantinya Untuk box kanan, bagian ujung, terdapat stiker berupa keterangan fitur ya kak Untuk fiturnya sudah kita sampaikan di awal tadi Selain bluetooth input bisa dipakai untuk sambungan politeran audio connect Super bass yang menggelegar, USB input, aux input, dan 2 mikrofon ya kak Oke untuk yang pertama itu ada putaran volume Dipakai untuk mengatur tinggi rendahnya suara ya kak Nah sedangkan untuk yang bagian bawahnya ini berupa putaran mic level Kakak juga bisa atur untuk tingkatan suaranya ya kak Oke lanjut disini juga ada putaran eco level Untuk eco level ini bisa menghasilkan pantulan suara yang lebih panjang ya kak Contohnya suara megema ya Oke lanjut untuk yang paling bawah sendiri ini berupa input mikrofon yang pertama ya kak Nah untuk cara pengapiasiannya juga mudah sekali ya kak Tinggal diputar saja ke kanan atau ke kiri Oke lanjut untuk yang paling atas ini ada putaran super bass Pada super bass ini berfungsi sebagai penghasil suara saat berada pada nada rendah ya kak Jadi nanti akan mengiringi suara bassnya Oke lanjut untuk bagian bawahnya ini berupa pengatur bass Suara yang dihasilkan berupa frekuensi rendah ya Namun lebih rendah pada bagian super bassnya ya kak Nah selanjutnya ini ada pengatur treble ya kak Untuk treblenya ini akan menghasilkan suara yang tinggi Contohnya seperti gitar dan suling Oke next disini ada input mikrofon yang kedua Cocok sekali ya kak jika dipakai untuk duet Oke untuk yang terakhir ini ada aux input Kakak bisa menggunakan pakai kabel stereo to stereo ya Nah untuk cara pengatur suaranya juga sama ya kak Tinggal diputar ke kanan atau ke kiri ya Nah setelah menjelaskan mengenai putaran suara Kira-kira sudah ada yang tahu belum bagian treble nya mana Oke untuk bagian atas sendiri ini berupa treble ya kak Yang akan menghasilkan suara yang lebih tinggi Seperti suling Dan gitar ya kak Nah sedangkan untuk bagian bawahnya ini berupa speaker super bassnya Jadi untuk kakak yang mau setting tingkatan tinggi nadanya suara super bass Nanti akan terdengar di bagian sini ya Nah untuk bawahnya super bass ini ada dua speaker juga ya kak Ini berupa speaker super bass Biasa dibilang speaker woofer ya kak Jadi jika kakak mau atur bagian bassnya nanti akan terdengar di bagian sini ya Pada bagian tengahnya ini ada tulisan timbul XPR ya kak Sesuai yang sudah kita sampaikan tadi Kalau speaker ini dapat menghasilkan suara bass yang jauh lebih mantap Dibandingkan subwoofer pada umumnya Nah sedangkan pada bagian bawah sendiri ini berupa lubang bass reflex ya kak Untuk speaker yang sudah dilengkapi lubang bass yang seperti ini Mampu memberikan tendangan bass yang tinggi ya kak Jadi pada performa musiknya akan terdengar lebih mantul Nah untuk kakak yang sudah stay tonton video kita dari tadi Jangan lupa ya kak untuk subscribe dan like video kita It selain itu jangan lupa komen sama share ke teman-teman juga ya kak Oke sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya Kita kasih waktu sebentar ya kak Untuk yang belum subscribe bisa langsung di klik tombol subscribe-nya Oke kita lanjut pada bagian belakang Disini juga ada beberapa input yang tersedia ya kak Untuk yang pertama ini ada saklar on off Input sambungan pasif ke aktif Line input Nah yang terakhir ada kabel daya ya kak Oke langsung aja kita cek sound Untuk yang pertama disambungkan dulu ya kak Speaker pasif ke aktifnya Jika sudah kabel dayanya langsung aja dicolokkan ke speaker listrik Nah yang terakhir jangan lupa nyalakan saklarnya Nah kalau sudah aktif lampu indikatornya sudah nyala ya kak Seperti ini warna merah Layar displaynya sudah menuju ke line input Untuk memindah input yang lain bisa klik tombol mode saja ya kak Oke kali ini kita mau cek sound pakai input bluetooth ya kak Oke untuk kakak yang berminat order speaker ini Jangan diragukan lagi ya Selain dapat buku petunjuk kak juga akan mendapatkan kartu garansi Terima kasih sudah tonton video kita sampai habis ya kak Jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar terus update video terbaru dari kita